Intro Penyanyi kelahiran Tripoli Libanon, Maher Zain, sepertinya sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sebagai penyanyi religi, nama Maher Zain memang sudah cukup populer di tanah air. Pria 35 tahun ini memang selalu menjadikan Indonesia sebagai ladang pekerjaannya di bidang tarik suara. Bagi Maher yang sering berpergian ke luar negeri, ia menilai bahwa Indonesia dan Jakarta merupakan tempat yang sangat menyenangkan untuk disinggahi. Terima kasih telah menonton! Anda dapat melihatnya di sini, semuanya untuk sokongan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada anda semua. Indonesia adalah spesial bagi kami, kami mempunyai penyanyi penyanyi. Mereka menurut saya, saya, isteri dan keluarga saya, ini menjadi sebuah hidup. Ini adalah hal yang sangat normal. Anda akan pergi ke pekerjaan, saya juga akan pergi ke pekerjaan, tapi selama beberapa hari. Alhamdulillah, saya mempunyai sokongan dari isteri dan keluarga saya. Selain keramatamahan penduduknya, Maher juga menyukai makanan tradisional Indonesia. Ia pun menyebut makanan sate, nasi goreng dan ayam betutu sebagai makanan Indonesia kesukaannya. Maher juga sangat menyukai ubi cilembu yang menurutnya seperti kentang, yang memiliki citra rasa manis yang banyak dikonsumsi orang di negaranya. Ya, saya suka... Setiap kali saya datang, saya makan sate. Sate, ya. Anda mempunyai nasi lemak, nasi goreng dan semua ini, bukan? Sama, bukan? Ya, ya. Ya, ya. Yesterday, saya mempunyai sesuatu yang disebut... What is chicken in there? Chicken? Ayam betutu. Ayam betutu. Ayam betutu, ya. Saya mempunyai itu yesterday. Ayam betutu, ya. Ayam betutu, ya. Ubi cilumbu. Ya, ya. Why do you like Ubi cilumbu? Ya? Why do you like? Because it's so good. So nice. It's so sweet. No, look, I've always liked it since I was young, ya. Even in Sweden, we always buy, ya know, my kids, my family, always like, since I was in Lebanon, ya know. But when I came here the first time and I tried it, I've never tasted sweet potato like the one here, ya. It's like, we always talk about sweet potato now, but it's fun. But it's really delicious. Mashallah. Even, you know, everyone knows that I love it now. So, I had a meet and greet session with some people earlier, and they brought me like a bag with the Ubi cilumbu. Oh, right. Ubi cilumbu not smells good. Smells very good. I love it. Ibarat pepata buah jatuh tak jauh dari pohonnya, begitu pula Maher. Maher yang sudah cukup berpengalaman dalam bidang tarik suara lagu-lagu religi, memang menginginkan jika anaknya bisa mengikuti jejak karirnya sebagai penyanyi. Dan terkait kedatangannya ke Indonesia untuk tournya, Maher pun bakal berduet dengan sang putri. As I mentioned before, you know, like, as a parent, you know, as a father, my part is to try to do my best to raise them, to raise my kids, you know, in the best way. To teach them, you know, about values, to teach them about good manners, you know, about, like, making the right decisions. And then I just ask Allah to guide them to make those right decisions, inshallah, in the future. This is what I can do. I can do only what I can do in these previous years, and then she makes the decisions in her life, inshallah, in the future. Hopefully, she will make the right decision in whatever she chooses. I can do just해. Thank you